Atlet pilihan Taekwondo Subang dalam menghadapi PORFOV 2022 akan berlatih di Korea. Salah satu cabur Taekwondo Kabupaten Subang telah mempersiapkan dalam menghadapi ajang event olahraga PORFOV 2022. Pada hari Rabu 5 April 2022, Ketua Konis Subang, Asep Rohmanda Mayanti atau ART sebagai Ketua Cabur Taekwondo yang sekaligus Ketua Konis Subang mengadakan pertemuan dengan para Atlet pilihan Taekwondo beserta para pengurusnya. Pada kesempatan itu, Asep Rohmanda Mayanti bertemuan tersebut bertujuan dalam rangka memberikan arahan dan pembekalan kepada semua para Atlet pilihan Taekwondo yang akan dipersiapkan dalam menghadapi PORFOV 2022 yang kebetulan Kabupaten Subang akan menjadi tuan rumah. Asep Rahmanda Mayanti dalam arahannya yang didampingi Wakil Ketua, Pengurus dan semua Atlet Taekwondo, dirinya sebagai Ketua Konis Subang berharap kepada semuanya yang hadir khususnya para Atlet harus bisa mempersiapkannya agar nantinya bisa membuahkan hasil prestasi yang nantinya dipersembahkan untuk Subang. Alhamdulillah, semua cabor sudah melakukan pembinaan masing-masing. Akhirnya, kebahagiaan, setelah hari raya ini, supaya semua cabor mengadakan babak polifikasi. Dari babak polifikasi banyak, nanti adalah lebaran. Dan kita punya ternyata, Subang, setelah dengan analisa BIMPRES, konikasi Subang, kita akan merebut dapat berumas di konfok. Dirinya juga sebagai Ketua Konis Subang sangat mendukung dalam hal pembinaan semua cabor. Dalam berbagai faktor mendukung demi kemajuan semua cabor di Subang yang bertujuan supaya Atlet-Atlet di Kabupaten Subang bisa berprestasi. ARD juga menegaskan kepada semua pengurus cabor bisa fokus dalam hal pembinaannya. Bahkan nanti setelah Idul Fitri akan dilaksanakan kualifikasi semua cabor untuk ARD beroptimis bahwa dalam PORPORF 2022, Subang secara analisik Ernie akan merebut 87 medali emas. Di tempat yang sama, sebagai dari Wakil Ketua Cabor Tekwondo yang sekaligus pelatihnya yaitu Nana Wiyatna, menjelaskan bahwa dalam menghadapi PORPORF 2022 telah melakukan berbagai persiapan dalam hal pembinaannya bagi semua cabor. Bahkan sudah menjalani pelatihan sejak tahun lalu. Bahkan menurutnya, nanti sebelum menjelang PORPORF, para atlet yang terpilih itu akan dikirim berlatih ke Korea yang bertujuan bisa menunjang kepercayaan dirinya. Kami dari Ketua Cabor Tekwondo sudah mengaporkan perusahaan latihan dari tahun kemarin. Memang anak-anak ini, jadi dia berlatih sehari pagi sore, 2 hari. Jadi memang dalam merangkakan PORPORF ini, tapi sedih mudah-mudahan nanti, tapi sudah ada kepercayaan dari PORPORF, saya juga ke Ketua Cabor Tekwondo, masih memperlihatikan buat atlet-atlet pilihan PORPORF ini, Insya Allah, menjelang PORPORF nanti, kita akan dikirim untuk berlatih di Korea negara sejak tahun. Padahal dengan seperti itu, mungkin kita akan lebih bisa memberikan percayaan diri kepada anak-anak di juara. Mamat Rahmat Jawara, Subang, Jawa Barat, JKTV melaporkan.